Intro Dikutip dari buku M. Panggabean, Jenderal dari Tano Batak, yang diterbitkan Dinas Sejarah Angkatan Darat, pada tanggal 2 Oktober tahun 1965. Setelah Pontang Panting terbang kembali dari Banjarmasin ke Jakarta, Mayor Jenderal Maraden Panggabean bisa juga bergabung dengan para perwira Angkatan Darat yang ketika itu mulai mempersiapkan operasi penumpasan terhadap gerakan 30 September pimpinan Letkol Untung Syamsuri. Markas Darurat Kostrat adalah tempat pertama yang tujuh Panggabean setelah menginjakan kaki di Jakarta. Ia tahu, Kostrat dipindahkan markasnya karena ada isu bakal diserang oleh Auri dari perwira Intel Angkatan Darat yang ditemuinya di Bandara Kemayoran ketika dia baru tiba di lapangan udara tersebut. Pada malam tanggal 2 Oktober tahun 1965, setelah sebelumnya bertemu dengan Jenderal Abdul Haris Nasution, Panggabean bisa menghadap Pangkostrat Maijen Soeharto. Ketika di Surabaya, lewat siaran radio, Panggabean tahu jika Maijen Soeharto sudah mengambil alih sementara pimpinan Angkatan Darat karena Lejen Ahmad Yani telah diculik. Karena itu, Panggabean perlu menghadap Pangkostrat untuk mengetahui duduk perkara gerakan 30 September secara lebih jelas. Pada tanggal 3 Oktober, Panggabean menghadiri rapat di markas staf Angkatan Umum Angkatan Darat yang dipimpin Maijen Pranoto Rekso Samudro. Seperti diketahui, saat itu Maijen Pranoto telah ditunjuk Presiden Soekarno sebagai kertaker menteri Panglima Angkatan Darat. Keputusan yang bikin Panggabean kecewa, selesai rapat di markas staf Umum Angkatan Darat. Pada waktu senggang hari itu juga, Mayor Jenderal Panggabean pergi ke rumah Brigadir Jenderal TNI DI Panjaitan. Kakak iparnya yang jadi korban penculikan komplotan gerakan 30 September, ternyata rumah kakak iparnya itu sudah ditinggalkan oleh semua penghuninya. Jenderal Panggabean kemudian melanjutkan upaya pencarian keluarga kakak dari istrinya tersebut. Panggabean lalu pergi ke rumah kakaknya di Jalan Cut Mutiah. Di tempat inilah Panggabean bertemu dengan istri DI Panjaitan yang merupakan kakak istrinya. Keadaan istri DI Panjaitan dan anak-anaknya sungguh memilukan. Mereka dalam keadaan terpukul, mereka belum yakin jika DI Panjaitan sudah gugur. Ketika itu, Jenderal Panggabean tidak sampai hati untuk mengatakannya jika DI Panjaitan telah meninggal. Panggabean mencoba menghibur mereka, walaupun tahu bahwa sementara, waktu usaha itu sia-sia belaka. Tak lama setelah itu, Panggabean meninggalkan mereka untuk mencari informasi yang lebih lengkap. Setelah berhasil dikeluarkan dari sumur tua lubang buaya itu, jenazah para korban lalu dibersihkan di rumah sakit Gatot Subroto dan kemudian disemayamkan di markas Angkatan Darat di Jalan Merdeka Utara. Dengan diantarkan oleh Dr. Amino, Panggabean datang ke sana untuk memastikan dengan mata kepala sendiri apakah di antara tujuh jenazah itu benar-benar. Terdapat almarhum Brigadir Jenderal DI Panjaitan. Setelah melihat dengan mata kepala sendiri, Panggabean kembali menuju rumah kakaknya untuk memberitahukan hal itu kepada istri DI Panjaitan. Pada siang hari itu, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Hari Angkatan Bersenjata pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 akan tetap diperingati seperti biasa. Tetapi Mayor Jenderal Soeharto menentukan bahwa peringatan Hari Angkatan Bersenjata tahun itu akan dijadikan hari berkabung di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Khusus untuk mempersembahkan jasad para pahlawan bangsa kepada Persada Ibu Pertiwi. Besok harinya tanggal 5 Oktober tahun 1965. Atas jasa dan pengorbanan luar biasa kepada bangsa dan negara, ke-6 perwira tinggi dan seorang perwira pertama yang telah jadi korban kebiadaban PKI itu diberikan gelar pahlawan revolusi, disertai dengan kenaikan pangkat satu tingkat secara anumerta oleh pemerintah. Pagi-pagi benar pada hari itu Panggabean mengantarkan istri dan beberapa anggota keluarga besar DI Panjaitan melihat jenazah untuk terakhir kalinya. Suasana pada saat itu sangat memilukan istri DI Panjaitan dan anaknya. Begitu pula beberapa orang dari keluarga Panjaitan, termasuk istri Panggabean jatuh pingsan. Mereka meratapi jenazah seraya bertanya dalam tangisannya itu. Mengapa komplotan G30 SPKI sampai hati melakukan tindakan yang begitu kejam? Jenazah para pahlawan revolusi kemudian diberangkatkan dari Markas Besar, Angkatan Darat, Jenderal Nasution dengan tersentak-sentak suaranya. Menahan tangis, melepas mereka dengan kata-kata fitnah lebih. Kejam dari pembunuhan, sepanjang jalan yang dilalui iring-iringan jenazah. Ribuan penduduk turut menunjukkan rasa duka cita dan simpatinya. Cucuran air mata rakyat mengiringi kepergian mereka menunjukkan... Upacara pemakaman di Kalibata dilakukan dengan kebesaran militer penuh. Namun yang bikin Panggabean kecewa upacara pemakaman pahlawan revolusi ini tidak dihadiri oleh Presiden. Soekarno, Presiden hanya diwakili oleh Subandrio, salah seorang wakil perdana menteri. Namun demikian semua acara dilaksanakan secara hikmat dalam suasana penuh haru. Setelah itu, Mayor Jenderal Panggabean masih tinggal beberapa hari lagi di Jakarta. Pada tanggal 9 Oktober tahun 1965, Mayor Jenderal Panggabean beserta istri kembali ke tempat bertugas di Banjarmasin. Setibanya di sana Panggabean segera berangkat mengunjungi kodam-kodam dalam daerah Kalimantan... ...untuk memberikan briefing tentang peristiwa G30 SPKI. Sambil memberikan petunjuk untuk mempertinggi kewaspadaan dan memelihara kerjasama... ...dengan angkatan lain dalam memelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian semua Panglima kodam tersebut bersama-sama dengan... ...Mayor Jenderal Panggabean berangkat lagi ke Jakarta untuk... ...mendengarkan sendiri penjelasan langsung dari Mayor Jenderal Suharto. Semua kegiatan ini dilaksanakan secara non-stop dalam waktu kurang lebih 2 minggu oleh Mayor Jenderal Panggabean. Ternyata G30 SPKI ini dilakukan di beberapa tempat di seluruh tanah air segera setelah dicetuskan di Jakarta dan diumumkannya, Dewan Revolusi. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan untuk merebut kekuasaan itu telah dipersiapkan dalam kerahasiaan penuh. Di samping itu daerah yang bakal menjadi basis mempertahankan gerakan itu pun sudah dipersiapkan juga. Sewaktu Mayor Jenderal Panggabean menjabat sebagai deyah Kalimantan ada usaha dari kaum PKI untuk mengacau di daerah Kalimantan Selatan. Melihat tindakan dan perbuatan PKI di Kalimantan Selatan yang sangat merugikan masyarakat dan negara. Panggabean dengan cepat mengambil tindakan untuk membekukan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh PKI di daerah Kalimantan Selatan. Karena keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai deyah Kalimantan sekaligus Pangkolaga II dalam Dwi Kora. Dan menjaga daerah perbatasan serta menggagalkan usaha PKI dalam melaksanakan pengacauan-pengacauan di Kalimantan Selatan. Selanjutnya tugasnya dipindahkan ke Jakarta untuk mengemban amanah jabatan sebagai deyah. Terima kasih telah menonton!